Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang Kebetulan saya pada kesempatan ini siang menjelang sore ya, sekitaran pukul 3 sore Ya guys, selamat bertemu lagi dengan saya, Wawanwanian, ini channel saya, terima kasih Channel saya itu memiliki visi mengangkat potensi desa Potensi lokal, potensi desa, tepatnya saya berada di desa Sinang Ratu, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Salah satu kebiasaan masyarakat di sini, di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak ini Ketika musim kemarau menjelang musim hujan, itu persiapan lahan untuk membuat kuma Puma itu adalah pertanian padi, tapi di lahan kering Padi yang lama, yang 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan Seperti kalau guys ketahui itu masyarakat Baduy Masyarakat Baduy kan dia bertaninya hanya dari puma Padi gogo, jadi padi di tanah kering, rumah, setelah tahun sekali musimnya Nah di kita, di desa saya ini Kalau ada lahan yang masih terbuka Misalkan lahan bekas Atau bekas kebun Atau seperti ini Dulunya ini kebun kelapa sawit Kemudian di Alih fungsikan oleh masyarakat Karena ini lahannya lahan masyarakat dan pribadi Kemudian biasanya Digunakan buat berkebun yang lain Nah sebelum mengolah yang lain ke tanaman Misalkan pohon jeng-jeng ke yang lain Itu biasanya sambil menghuma Orang sini bilang menghuma Ini contoh persiapan lahan huma Jadi pas musim hujan datang Mereka mulai ngaduruk Membakar Memang kalau dalam areal yang luas Membakar ini kan menimbulkan Polusi asap Tapi ya Ini arealnya sedikit Dan tidak Ini palingnya seperapat hektare Paling banyak pun satu hektare Kepemilikan masyarakat Itu pun gabungan Bisa dua orang, tiga orang Ini seperti ini guys Kita lihat ya Bagaimana proses Pembersihan lahan Membuat huma Nah harapannya Tentu saja mereka membuahkan nasir Selain padi Itu biasanya menanam jagung Menanam bija yang lain Ada iris Kemudian ada timun Tapi timunnya bukan timun Ini timun Timun buat yang dirandang timun suri Kemudian yang lain Pisang Yang lainnya nanti di akhir Biasanya ada tanaman-tanaman Tahunan Seperti Pohon geng-geng Yang bisa dipanen Tiga ke empat tahun Itu mulai panen Seperti itu guys Kita lihat bagaimana persiapan lahannya Kita lihat Nah ini guys Ini sedang membakar Ini ada adek Anaknya bapak petani Disini Yang sedang membakar Nggak duruk Nggak duruk Ya Nggak duruk Nah Seada ini pinter Jadi seperti ini proses Membersihkan lahannya Nggak duruk Bahasanya Ini arealnya ke sana Seperti ini Biasanya tidak cukup satu kali Kalau buhujan datang Mereka Apa namanya Apinya mati Dan besoknya biasanya Dikumpulkan lagi Sisa-sisanya Nah seperti ini nih Seperti ini Yang kemarin Sudah dibakar Dikumpulkan lagi Dan dibakar lagi besoknya Setelah ada Kering-kering sedikit Kita coba wawancara ini Yang pemilik Huma ini Ya ini guys Ini ada petaninya Kita kenalan Pak 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 kebetulan lahannya milik siapa Pak ini milik orang lain ya tanahnya milik orang lain iya padi engkus orang sini tetangga ya jadi Pak Jokardi ini dia hanya menggarap ya dia dapat padi nanti untuk selanjutnya ditanam-tanam pohon yang lamanya mah kade ya sal jeng-jeng dan lain-lain jadi kalau seperti ini lahannya milik orang lain misal kayak Pak Jokardi ini hanya menyiap apa ngahumaan ya ngahumaan dapatnya padi paling juga pisang ya jagung tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang lamanya seperti jeng-jeng yang lain-lain itu punya yang punya tanah proses bakar bersihkan bahannya selamat menikmati selamat menikmati proses kebersihan lahannya ya penyiapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati